Kembali lagi bersama saya di video kali ini Dimana saya ingin menjelaskan bahwasannya Cepat atau lambat bencana besar akan menimpa Indonesia Semua itu sedang direncanakan, sedang diproses, sedang dibentuk sedemikian rupa bencana itu Dimana saat-saat ini ternyata pasukan-pasukan goib Ratu Adil Dan pasukan-pasukan goib Raja-Raja dan Ratu-Ratu Penguasa Alam Gaib Sedang melimpah ruah bekerja di bawah pimpinan Sang Yang Sabdo Palo Noyo Genggong Dimana mereka semua bekerja di bawah Nusantara Dan semuanya bekerja semata-mata hanya untuk Ratu Adil secara hati nurannya ikhlas Tidak meminta apapun kepada Sang Ratu Adil Dan tentunya semua pekerjaan itu sudah ditargetkan Sudah ditentukan sampai mana akan selesai Dan cepat atau lambat pastinya pekerjaan itu akan tetap selesai Entah lama ataupun cepatnya itu bukan karena waktunya Tapi karena apa? Bahan-bahan yang dipergunakan dalam pekerjaan itu Bukan bahan-bahan material seperti semen, batu, bukan seperti itu Tetapi yang digerakkan oleh bangsa Gaib itu adalah Lempengan-lempengan tanah, lahar bumi, air, dan lain sebagainya Dimana mereka semua sedang melakukan pekerjaan besar Untuk membuat bencana yang luar biasa Dan untuk mencabut paku bumi dari bumi Mencabut paku bumi dari dunia Supaya apa? Dengan dicabutnya paku bumi dari bumi Maka bumi akan kehilangan keseimbangan Bumi akan kehilangan kekuatan Dan setelah bumi kehilangan kekuatan apa? Akan terjadinya perang besar di antara negara-negara Karena apa? Yang menjadi peredam itu adalah paku bumi Atau bumi tanah Jawa ini sendiri Karena tanah Jawa ini sebenarnya adalah pusaka peninggalan leluhur Dimana tanah Jawa ini sebenarnya bukanlah pulau Tanah Jawa ini sebenarnya adalah pusaka Yang ukurannya sebesar pulau Dan semua pekerjaan itu cepat atau lambat tetap selesai Ratu Adil hanya perlu bersabar Bersabar, tabah Dan menikmati semua prosesnya Dimana tentunya Ratu Adil ini sudah menjadi sosok penting secara gaib Karena Ratu Adil sudah dipilih oleh Sang Maha Kuasa Untuk menjadi pemimpin Untuk menjadi penguasanya dari bangsa-bangsa gaib yang dia kuasai Dimana Ratu Adil ini Memiliki banyak sekali sekutu Memiliki banyak sekali orang-orang yang mendukung dia Bahkan yang mendukung Ratu Adil Jauh lebih banyak Daripada manusia-manusia Yang hidup di zaman sekarang Karena manusia-manusia yang abadi di alam gaib Dan makhluk-makhluk gaib Mereka semua jumlahnya tak terbatas Karena alam gaib Tidak terbatas ruang dan waktu Jadi sebanyak-banyaknya bisa ditampung di alam gaib Karena tidak ada ruang dan tidak ada waktu Tidak ada siang, tidak ada malam Tidak ada sore, tidak ada pagi Tidak ada yang namanya kejeblis tembok Tidak ada yang namanya ketatat Tidak ada Itulah alam gaib Semuanya memang tampak unik Nah inilah sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya